Intro Shalom dan selamat sahabat Saya ucapkan pada seluruh teman-teman dimanapun berada Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Cornedy Dan pada hari sahabat ini kita akan kembali Untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone Dan Tuhan pada hari sahabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-11 Dengan judul Turun dari dahan kepada Yesus Ayat intinya diambil dari dalam kitab Lukas Pasal 19 Ayat 8 dan ayat yang ke-9 Demikian firman Tuhan Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan setengah dari miliku Akanku berikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang Akanku kembalikan empat kali lipat Kata Yesus kepadanya Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Teman-teman pada hari sahabat ini kita akan mempelajari Bagaimana Yesus bertemu dengan seorang pemungu cukai Ketika Yesus pada saat itu beserta dengan murid-muridnya Beserta dengan rombongan yang begitu banyak Dia masuk ke kota Yeriko Dia berjalan terus dan melintasi kota itu Di Yeriko ada seseorang yang bernama Sakyus Dan Sakyus ini adalah kepala pemungu cukai Dan ia adalah seorang yang kaya Tetapi perlu diketahui bahwa Sakyus adalah seorang pemungu cukai Dan pada saat itu Orang-orang Yahudi sangat membenci pemungu cukai Oleh karena beberapa alasan Oleh karena pemungu cukai ini memeras orang-orang yang miskin Oleh karena pemungu cukai ini mengambil lebih daripada yang seharusnya Dan lain sebagainya Tetapi pada saat itu Sakyus yang adalah kepala pemungu cukai Adalah seorang yang kaya Ia berusaha untuk mengetahui akan Yesus Dia berusaha untuk melihat Yesus Tetapi oleh karena Sakyus pada saat itu adalah seseorang yang pendek Adalah seseorang yang tidak terlalu tinggi Maka sangat sulit bagi dia Untuk boleh melihat Yesus dengan kondisi keramaian yang begitu besar Oleh karena itu Sakyus mempunyai akal Bahwa kalau dia ingin untuk melihat Yesus Maka dia harus berada di tempat yang lebih tinggi Akhirnya Sakyus melihat sebuah pohon Dan dia berusaha untuk naik ke atas pohon tersebut Dan dari dahan pohon tersebut Dia berusaha untuk boleh melihat Yesus Nah tetapi Oleh karena Yesus mengetahui Segala isi hati seseorang Maka ketika Yesus sampai ke tempat itu Ia langsung melihat ke atas Dan dia langsung melihat ada Sakyus yang sedang duduk di atas pohon Untuk melihat Yesus Oleh karena itu Yesus berkata Sakyus segeralah turun Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Sebelumnya Yesus tidak pernah bertemu dengan Sakyus Dan Sakyus pun tidak pernah mengenalkan Yesus Tetapi pada saat itu Yesus berkata Sakyus turun Aku hendak masuk ke rumahmu pada hari ini Oleh karena itu Sakyus segera turun Dan menerima Yesus dengan sukacita Tetapi Seperti yang saya katakan di awal Bahwa orang-orang Yahudi sangat membenci pengucukai Maka ketika mereka melihat bahwa Yesus hendak pergi ke rumah Sakyus Yesus hendak pergi ke rumah kepala pengucukai Maka orang-orang yang melihat hal itu bersungut-sungut Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Sakyus ini adalah orang yang berdosa Yang sebenarnya tidak layak Yesus boleh pergi ke sana Kenapa Yesus pergi ke sana? Sakyus menerima Tuhan Sakyus menerima kedatangan Tuhan di rumahnya Sakyus menyambut Yesus beserta dengan murid-muridnya Menjamu mereka Dan setelah Yesus masuk ke rumah Sakyus Setelah mereka beramah-tamah di sana Maka Sakyus memiliki tekat Memiliki niat Yaitu Setengah dari milikku Akanku berikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang Akanku kembalikan empat kali lipat Ketika Yesus melihat niat dari Sakyus Maka Yesus berkata Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Teman-teman Apa yang boleh kita pelajari pada hari sabat ini Sakyus yang adalah kepala pemungu cukai Yang adalah orang yang kaya Ketika dia hendak mengenal Yesus Dia mempunyai suatu tekat Untuk boleh melakukan apanya yang Yesus perintahkan Walaupun Yesus tidak pernah mengucapkan bahwa dia harus membagikan berkatnya Tetapi roh kudus yang menjamah hati Sakyus Maka Sakyus mempunyai suatu niat Mempunyai suatu komitmen Bahwa dia harus membagikan hartanya Kepada orang-orang yang membutuhkan Nah teman-teman Bila mana Kristus diterima sebagai juru selamat pribadi Maka keselamatan akan datang kepada jiwa Sakyus telah menerima Yesus Bukan saja sebagai seorang tamu yang biasa Tetapi sebagai seorang yang tinggal dalam baik suci jiwa Ketika Sakyus menerima Yesus datang ke rumahnya Bukan hanya sebagai tamu yang biasa Bukan hanya sebagai seorang tamu yang hendak pergi ke rumah Tetapi Sakyus juga menerima Yesus di dalam hatinya Ketika seseorang sudah menerima Yesus di dalam hatinya Maka dia mau melakukan apa saja Untuk boleh menuruti perintah Allah Teman-teman Melalui pelajaran sekolah sabat kita pada hari sabat ini Kita diajarkan Jangan mudah untuk menjudge orang Jangan mudah untuk menilai seseorang Orang-orang farisi pada saat itu menilai bahwa Sakyus tidak layak untuk menerima Yesus Sakyus tidak layak untuk didatangi oleh Yesus Tetapi Bagi Allah Dia sanggup Dia mau dan dia rela bertemu Menyelamatkan siapa saja Yang dimiliki oleh Yesus yang dimiliki oleh Yesus juga akan kita hidupkan di dalam kehidupan kita Sama seperti Sakyus Dia menghidupkan kasihnya kepada orang-orang dengan membagikan hartanya Kalau hal yang bisa dilakukan oleh Sakyus dengan mudah Sakyus lakukan Maka kita pun harus juga sanggup melakukan kasih tersebut Inilah pelajaran sekolah sabat kita pada hari sabat ini Dan kalau teman-teman nikahnya silahkan untuk di-like videonya Dan yang belum subscribe saya ingatkan untuk di-subscribe Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman belum mendapatkan notifikasi apabila ada video yang terbaru Sampai jumpa di pelajaran yang selanjutnya Tuhan memberkati